Halo guys, welcome back to my youtube channel Selamat datang kembali di channel youtube ku Yany Arisma Jadi seperti di judul, di video kali ini Aku mau review 4 lip cream lokal Dengan warna nude Mulai harga Rp15.000 hingga Rp20.000an aja Jadi lip cream ini aku pilih warna nude Kenapa? Karena kita bisa pakai lip creamnya itu aja Atau bisa juga kita pakai ombre Bagaimana review lengkapnya? Yuk langsung lanjut aja ke videonya Tonton sampai habis Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys Jika video ini bermanfaat Jadi seperti yang aku katakan tadi Disini aku punya lip cream 4 lip cream dengan warna nude Ada pertama ini implora Kemudian lanjut ini ada OMG Ada juga Madam G Ini udah mau habis Dan yang terakhir ini ada Hanasui Nah ini ada 4 ini Aku akan battle atau review ini Perbandingan mulai dari Kemasan, harga, tekstur, dan sebagainya Yang pertama ini aku mau review Yang Hanasui terlebih dahulu Ini semuanya warnanya nude ya Jadi aku nggak akan pakai Aku cuma mau oleskan di tanganku aja Ini tulisannya Hanasui Made Durable Lip Cream Kayak gini Ini aku pilih yang nomor 8 Ini semua udah Bepom ya Ini nomor 8 Yang Fengy Untuk Neto-nya ini 4 gram Lumayan banyak 4 gram itu Dan harganya ini Kalau di tempatku ini harganya 20 ribuan Tapi nggak sama ya setiap toko itu Di Shopee pun juga Ada beberapa harga mulai 20-25 Kayak gitu Kalau disini itu 20 Warnanya kayak gini Jadi untuk kemasannya itu Agak gede gitu Karena dia kan Neto-nya lumayan banyak 4 gram Kayak gini aplikatornya Warnanya itu sama ya Kayak di kemasannya Aku mau swatch Paling atas ini ya Ini paling atas adalah Hanasui Nah kayak gini Hanasui-nya ini nomor 8 ya tadi Nomor 8 yang Fengy Neto-nya ada 4 gram Tuh kayak gini aplikatornya ya Biasalah seperti pada umumnya Lurus kemudian di ujungnya Agak miring gitu Dan kayak gini warnanya Yang nomor 8 Dari pengalamanku Beberapa kali udah pake Hanasui ini ya Ini juga mungkin tinggal setengahnya aja Menurutku ini dipake enak Jadi agak lembab gitu Ini juga belum kering Agak lembab gitu Dan teksturnya itu Karena dia lembab Jadi kan gak bikin Bibir kering gitu Dan warnanya pun Bagus-bagus Ini ada yang nude Ada yang pink gitu Macem-macem Tapi aku gak sukanya itu Ketika dipake Kayak ada Sedikit panas Gak panas gimana gitu ya Kayak kerasa pake lip cream gitu Menurutku yang Hanasui ini Kalau untuk aromanya Kayak aroma apa ya Kayak kopi campur bunga gitu Aku gak tau ini Ini semacam itulah Kayak bunga campur kopi gitu Aromanya Aku gak terlalu suka Pake ini Warnanya sebenernya cantik Bagus-bagus gitu Dan awet juga dipake Dia juga lembab Gak terlalu kering Dipake Tapi dipake Itu kayak kerasa banget Kayak ada rasa Panasnya gitu Gak tau apa Cuma perasaanku aja Atau emang kayak gitu Aku juga gak tau Padahal ini kan udah pipom Tapi aku ngerasanya itu kayak Gak Kurang nyaman gitu aja Lanjut berikutnya Aku mau review Lip cream yang kedua Yaitu dari Madam G Nah lip cream Madam G ini Kemasannya kayak gini Madam G itu kan Macem-macem ya Ini yang Seri Magnified Lip Liquid Nah gak tau lah aku itu Namanya Gimana bacanya itu Kemudian ini adalah Yang nomor 407 Ini Dan ini harganya Macem-macem juga Kalau aku belinya Ini harga Murah juga ini 15 atau 17 ribu Aku lupa Pokoknya sekitar itu Mungkin 15an ya Ini harganya Dan ketika dipakai Kayak gini Ini udah mau hampir habis Jadi harus dikorek-korek dulu Saking sukanya Aku pakai ini ya Ini Hampir sama Warnanya Tuh Untuk aplikatornya Kayak gini Dia Netonya itu Nggak ada Nggak ada tulisannya Netonya Mungkin sekitar Tiga mungkin ya Tiga setengah Atau tiga gitu Agak banyak Kalau ini Nggak terlalu sedikit Untuk aromanya Itu kayak Sirup-sirup Muka gitu Nah kayak gini Kalau dilihatin Dari dekat Warnanya itu Hampir mirip ya Ini yang Hana Sui Dan ini yang Madam G Kayak gini Kemasannya Aku nyoba beli Yang warna putih Itu kok Nggak ada Yang kemasan Warna putih Itu kayaknya Lebih Lebih murah Lagi Dan lip cream Ini tuh Sekarang susah Banget dicari Nggak tahu Kenapa Untuk pengalamanku Setelah memakai Lip cream Dari Madam G Ini Aku lumayan suka Dengan harga Sekitar Rp15.000 Ini Menurutku Recommended ya Dari Teksturnya Dia itu Lembab Tapi Nggak terlalu Gedebel Nggak terlalu Tebel gitu Ketika dipakai Kering Kering Tapi lembab Gimana Teksturnya itu Tengah-tengah Dia nggak terlalu Kering Nggak terlalu Lembab Jadi dipakai Itu enak Dipakai Langsung Set Ini kan Bisa kelihatan Kalau yang Hana Sui Tadi kan Masih kayak Tebel Kalau ini Tipis Langsung Bisa Dipakai Dan Menutupi Kehitaman Ini sampai Saking Sukanya Sampai Dia Habis Kayak Gini Masih Aku Cari-cari Gini Masih aku Koretin ya Bahasa Jawanya Itu Tapi sayangnya Disini Kalau beli Di toko Susah Banget Nemuin Ini Terakhir Aku beli Sekitar 6 bulan Yang lalu Dan ini Mau Masih Tinggal Habis Sekitar 6 bulan Pemakaian Tapi aku Pakainya Juga Gak Sering Sering Banget Tapi Gak Tau Kenapa Disini Udah Jarang Banget Yang Jualin Madam G Ini Kalau di Online Masih Banyak Tapi Yang Offline Susah Banget Temuinya Next Aku Mau Review Lagi Lip Krim Yang Ketiga Yaitu Lip Krim OMG Nah Lip Krim Ini Kalau Lip Krim Ini Aku Baru Beli Jadi Masih Banyak Masih Full Gitu Ini Masih Segini Untuk Warnanya Nude Kemasannya Kayak Gini Mirip Mirip Sama Lip Krim Implora Untuk Neto Dia Tiga Setengah Lumayan Banyak Jadi Paling Banyak Tadi Yang Hana Asui Kemudian Lanjut Yang Ini OMG Ini Ini Aku Pilih Nomor 13 Dan Kita Buka Untuk Aplikatornya Juga Sama Seperti Yang Pertama Kedua Yang Hana Sui Sama Yang Madam G Tadi Sama Dan Ketika Dioleskan Itu Kayak Gini Nah Warnanya Juga Hampir Sama Ya Seperti Yang Lain Untuk Aromanya Mirip Mirip Seperti Lip Krim Madam G Kayak Aroma Muka Muka Gitu Dan Ini Pun Harganya Juga Murah Rp 17.000 Di Toko Dekat Rumahku Ini Warnanya Yang Dua Tadi Agak Orang Gitu Yang Ini Bener Bener New Ada Warna Coklat Coklat Gitu Dan Gemasannya Kayak Gini Biasa Aja Di Bagian Bawahnya Itu Warna Bening Kemudian Atasnya Warna Coklat Dan Ini Nomor 13 Untuk Netonya 3,5 Kayak Gini Aplikator Tuh Sama Aja Kayak Yang Tadi Cukup Simple Dari Pemakaian Beberapa Kali Pengalamanku Ngemakai Lipkrim OMG Ini Ini Aku baru Pakai Dua Hari Menurutku Aku Suka Dengan Lipkrim Ini Jadi Dia Teksturnya Dipakai Kering Gampang Set Tapi Nggak Bikin Panas Dan Dia Nggak Powdery Dipakai Biarpun Dia Ngeset Kering Ngeset Tapi Dia Nggak Powdery Kalau Powdery Itu kan Kayak Bluduk Gitu Ya Istilahnya Itu Kayak Ada Serpian Serpian Lipkrim Nya Kalau Ini Tuh Nggak Meskipun Dia Kering Ngeset Tapi Dipakai Ya Nyaman Aja Gitu Langsung Kayak Nggak Pakai Apa-apa Gitu Dipakai Seperti Yang Aku Pakai Ini Aku Pakai OMG Lanjut Terakhir Aku Mau Review Lipkrim Yang Keempat Yaitu Implora Ini Hampir Sama Kan Memanjang Untuk Kemasannya Nah Dari segi Kemasan Udah Aku Review Di Atasnya Itu Tutupnya Warna Hitam Kalau Tadi Itu Coklat Ya Kalau Ini Hitam Dan Bawahnya Bening Untuk Harganya Ini Adalah Rp15.000 Disini Dan Ini Aku Pilih Yang Seri 01 Dusky Nude Untuk Neto Dia Paling Sedikit 2,5 Gram Dia Neto Ini Banyak Banget Yang Beli Implora Itu Dimana Mana Udah Ada Yang Jual Ini Kayak Gini Nah Aplikatornya Itu Dia Beda Sendiri Kalau Yang Lain Tadi Kan Yang Ujung Nya Agak Miring Gitu Ya Kalau Ini Tidak Kayak Gini Agak Pipih Gitu Dan Untuk Aromanya Gak Terlalu Ada Karena Menurutku Dan Ini Masih Banyak Meskipun Dia Netonya 2,5 Tapi Ini Aku Masih Pakai Sedikit Dan Kalau Di Oles Kayak Gini Warnanya Kan Mirip Mirip Sama Yang Tadi Tuh Tuh Kayak Gini Iya Itu Warnanya Mirip Mirip Sama Yang OMG Kalau Kemasannya Kayak Gini Ini Sedikit Banget Dia Isinya 2,5 Tapi Yang Gak Enak Itu Dia Aplikator Kayak Gini Kayak PP Dan Dari Pengalamanku Memakai Lip Cream Implora Ini Beberapa Kali Menurutku Aku Gak Terlalu Suka Pake Ini Karena Dipake Itu Dia Kayak Bikin Kering Terlalu Kering Menurutku Kering Tapi Dia Ketika Dipake Kayak Kerasa Mengeringkan Kayak Dipake Terasa Kering Dan Kemudian Dia Setelah Dipake Beberapa Lama Dia Gak Langsung Set Kayak Ada Powder Sepian Lip Sepian Sepian Itu Mengganggu Sekali Kalau Diusap Atau Dihilangkan Yang Powder Powder Itu Dia Malah Hilang Semua Jadi Kayak Dipake Tidak Nempel Menurutku Kesimpulannya Dari Keempat Lip Krim Ini Untuk Harga Harga Yang Paling Murah Itu Adalah Dari Antara Implora Dan Madam G Ini Harganya Hampir Sama Tergantung Tokonya Yaitu Sekitar Rp15.000 Jadi Yang Paling Murah Adalah Di Antara Dua Ini Implora Sama Madam G Tergantung Tokonya Yang Jual Aku Mau review Yang Kemasannya Kemasannya Itu Kalau Yang Paling Besar Itu Yang Hanasui Kalau Dimasukkan Dompet Itu Dia Agak Gede Kemasannya Kemudian Dari Neto Yang Paling Banyak Itu Hanasui Dia 4 Gram Untuk Yang Kedua Dia Ada Urutan Dari OMG Dia 3 Setengah Gram Kemudian Yang Implora Ini Dia 2 Setengah Gram Dan Yang Terakhir Madam G Ini Gak Tahu Berapa Aku Cari Cari Gak Tahu Mungkin Sekitar 2 Setengah Gitu Untuk Netonya Yang Madam G Ini Kemudian Untuk Aromanya Itu Dari Semuanya Ini Mirip Mirip Aroma Muka Muka Gitu Kemudian Dari Teksturnya Teksturnya Tadi Kayak Gini Teksturnya Itu Kalau Yang Melembabkan Itu Adalah Yang Hanasui Sama Yang Madam G Kemudian Yang Kering Itu Adalah Yang OMG Sama Implora Tapi Kalau Hanasui Ini Meskipun Dia Kayak Lembab Gitu Tapi Dipakai Kayak Kerasa Banget Kayak Agak Panas Gitu Yang 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 Madam G Ini Meskipun Dia Lembab Tapi Menurutku Aku Nyaman Pake Yang Ini Dan Dari Dua Ini Yang Kering Teksturnya Yang Kering Itu Adalah Yang Implora Sama OMG Menurutku Implora Itu Agak Meskipun Kering Tapi Dia Bikin Kayak Terlalu Kering Gitu Jadi Agak Powdery Dan Itu Buat Aku Gak Nyaman Kalau OMG Ini Aku Suka Meskipun Dia Kering Kayak Gak Pake Lipstick Gitu Nah Dari Keempat Lip Ini Mulai Dari Hanasui Lanjut Ini Ada Adam G Ini Adalah Yang OMG Dan Yang Terakhir Ini Adalah Implora Kita Coba Ini Tisunya Udah Aku Kasih Air Ya Nah Lihat Ternyata Kalau Awetnya Itu Sama Sama Awet Dia Kalau Cuma Dia Usah Pake Air Gitu Aja Dia Tetap Stay Dari Keempat Lip 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 Itu Sama Aja Tidak Ada Bekas Sama Sekian Dulu Video Dariku Kali Ini Jika Disuluh Memilih Aku Lebih Memilih Yang OMG Ini Kenapa Karena Dia Mudah Dicari Disini Tanpa Kita Beli Online Pun Di Tempatku Itu Banyak Yang Jual OMG Harganya Murah Rp 17.000 Teksturnya Dia Enak Dipake Gampang Set Gitu Dan Gak Bikin Kering Awet Juga Selain Itu Dia Netonya Juga Banyak Mungkin Di Antara Kalian Udah Pernah Nyobain Ke Empat Lip Krim Ini Bisa Tulis Komentar Di Kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Bye Bye